Pak Ustaz, mau bertanya tentang reunian. Sekarang ini kan lagi banyaknya acara reuni. Gimana hukumnya bila reuni tidak bawa istri? CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Setelah 20 tahun nggak ketemu, begitu ketemuan, eh dulu aku pernah naksir sama kamu loh. Masa sih? Dulu kita kan nggak berani ya. Ya iya, nomor berapa suami nggak ikut? Suami nggak ikut, istri jalan sendiri. Kalau mau reuni juga, suami ikut, istri ikut, ngomongnya harus bareng. Sama. Jangan sampai. Ingat, setan tidak pernah mengajak. Ayo bersinah, ayo bersinah. Enggak. Jangan ikut langkah-langkah setan. Dari mana langkah setan? Nasratun, pandangan. Setelah Nasratun, Fabtisamun. Senyum. Setelah senyum, Fasalamun. Hai. Setelah salam, Fakalamun. Sudah berapa anaknya? Suaminya kok nggak ikut. Setelah salam, Fakalamun. Setelah itu, Famauidun. Janjian. Oh, ini nggak enaknya orang ramai. Besok kira-kira bisa makan siang nggak? No free lunch. Tak ada makan siang yang gratis. Bisa lihat foto suami kamu? Nggak ada di FB, mas. Lihat. Oh, masih gantengan aku ya. Terjadilah apa yang terjadi. Famauidun faliqa'un. Perjanjian dan pertemuan. Ingat, dulu ada kenakalan remaja, sekarang kenakalan orang tua. Buat grup di WA, tukar-menukar cerita, lebih asik ngobrol dengan suami orang, akhirnya tepok jidat, nggak ada angin, nggak ada hujan. Aduh, astagfirullah. Kenapa, mas? Ingat mantan. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Mohon doanya, Pak Ustaz, tanggal 10 Desember, nanti saya ingin menikah. Alhamdulillah. Barakallahu lakuma wa baraka'alaikum wa jamaibanikum wa bi khair. Maka, mohon saran Ustaz, bagaimana menjadi pemimpin keluarga yang baik menurut syariah Islam. Satu, kau pahami bahwa istrimu itu dipertemukan Allah dengan kau. Kau katakan nanti kepada dia, Adinda, aku tak pernah mencarimu. Kau pun tak pernah mencari aku. Allah sudah mempertemukan kita. Apa jawab istrinya? So sweet, mas. Yang kedua, kalian adalah makhluk yang berbeda. Yang satu dari planet Mars, yang satu dari planet Venus. Sama-sama mau makan telur ayam, tetap beda. Yang satu mau mata sapi, yang satu mau telur dadar. Maka kalian diikat oleh dua. Apa yang mengikat? Kalau ada salah malam ini yang datang pasangan-pasangan umur 70-60, apa yang membuat mereka masih bergandengan tangan? Rahmah. Mawaddahnya sudah tidak ada. Apa itu mawaddah? Physically. Rambutnya, matanya, kulitnya. Fisik. Tapi rahmah menutupi kekurangan. Kenapa kau nikahi dia? Karena dia kaya. Kenapa kau nikahi dia? Karena dia bangsawan. Bangsa yang hidup di awan. Kenapa kau nikahi dia? Karena dia cantik. Tapi setelah menikah, yang kau lihat hanya kekurangannya. Kurang tinggi. Kurang putih. Kurang kaya. Kurang mancung. Kurang, kurang, kurang. Mereka jadi pakaian bagimu, dan kau jadi pakaian mereka. Tutupi air cacat kekurangan. Kenapa Ustaz Somad malam ini pilih ceramah? Karena ada pakaian. Pakaiannya luar biasa. Intihad. Islamic Center. Pakai sorba. Pakai peci. Maka. Pakaian. Jadilah kau pakaian. Empat. Litas kuno ilaiha. Dia menenangkan hatimu, engkau menenangkan hatinya. Ingat bagaimana seorang sahabat ketika anaknya mati, meninggal dunia. Dia datang pulang ke rumah. Ummu Salamah memasakkan. Setelah itu dia berikan kepada suaminya. Setelah Abu Salamah kenyang makan, barulah Ummu Salamah cerita. Mas, ada yang mau ku sampaikan. Apa ceritanya Adinda? Anak kita mati. Biarkan dia makan. Dia tenang. Ini belum apa-apa. Mos, mos. Kenapa? Mati lampu. Gimana dia mau tenang? Litas kuno ilaiha. Yang keempat. Dia menjadi tanggung jawabmu dunia akhirat. Dulu kau sendiri saja. Usolli sunnata tahajud. Tapi sekarang kau sudah ada gerbong satu di belakang. Siapa dia? Isterimu. Maka nanti malam. Hari ini akad nikah. Nanti malam. Usolli sunnata tahajud. Raka'ataini imaman. Makmumnya siapa? Isterimu. Kau ambil air. Kau bangunkan dia untuk tahajud. Bangun. Ini kalau nikahnya sudah 20 tahun. Tapi bagi yang baru nikah kemarin. Wake up my honey. Wake up my darling. Wah, dia bontang gelar sajadah di depan. Apa judul kita malam ini? Di bawah mihrab cinta. Masya Allah. Allah. Baik, moh. Sampai salam gak bunyi. Tuh. Kanda. Kenapa kau tidak bersuara? Ada apa gerangan? Adinda. Bersyukurlah pada Allah. Kebetulan kau dapat imam silent. Ya Allah. Aku bersyukur kau sudah kirim seorang imam bagiku. Masalah dia bunyi. Enggak bunyi. Enggak masalah. Ternama-lama bunyi juga. Yang kelima. Dia menenangkan hatimu. Yang kelima. Hasil dari pernikahan kalian yang berhuduh. Yang soleh. Lahirlah anak-anak. Waladun sali'un. Yang mendoakan. Sampai mati. Jadilah kau pemimpin rumah tangga. Nanti setelah menikah. Ajak istrimu pengajian. Betapa indahnya. Kalau istri hobi ngaji. Suami ngaji. Tapi kalau suami mau bingaji. Istri mau karaoke. Rahat. Bersama Salisapa TV Altyazı M.K. Terima kasih.